Halo, Sobat Youtube semuanya. Kia akhirnya meluncurkan Charance model baru. Secara tampilan, Charance generasi keempat ini hadir dengan desain yang lebih gagah khas SUV. Walaupun mobil ini masih menyajikan kepraktisan dan kapasitas hingga tujuh penumpang selayaknya MPV. Charance terbaru dibangun berdasarkan basis yang digunakan pada Kia Seltos. Melihat fascianya, mobil ini masih membawa bahasa desain Tiger Nose, namun dengan nuansa baru yang lebih segar. Pada bagian samping, mobil ini mengusung over fender hitam di sekujur bodi yang membuatnya tampak aman berjalan di medan jalan kasar. Kia melepas dua varian baru, Seltos Diesel dan Seltos GT Line ke pasar domestik Indonesia dari ajang GIIAS 2021. Charance menggunakan pelek paduan palang 5-16 inci, yang menampilkan rem cakram belakang sebagai standar di seluruh jajaran. Sementara di belakang, tampak lampu rem led horizontal yang memanjang. Berikut juga logo Kia terbaru di bagian tengah pintu. Beranjak ke kabin, Charance terbaru memiliki head unit dengan layar sentuh HD 10,25 inci yang terintegrasi dengan next generation Kia Connect. Kenyamanan di interior didukung juga dengan suara premium Bose 8 speaker, layar instrumen digital, dan pencahayaan ambient light 64 warna. Charance akan ditawarkan dalam konfigurasi 6 dan 7 kursi. Baris kedua dilengkapi retractable seat back tables dengan cup holder terintegrasi, dan ruang untuk meletakkan gadget. Akses masuk penumpang ke baris ketiga terbilang mudah, karena kursi yang dapat dilipat. Kursi baris kedua dalam varian 7 penumpang, dilengkapi dengan lipatan elektrik. Adapun, versi 6 kursi menampilkan captain seat untuk penumpang baris kedua. Bicara soal dapur pacu, Charance akan menggunakan mesin bensin dan diesel berkapasitas 1500 cm3 dari Seltos, serta ada juga unit turbo 1400 cm3 yang bertenaga. Sedangkan transmisinya tersedia dalam pilihan manual 6 percepatan, kopling ganda 7 percepatan, serta gearbox otomatis 6 percepatan DCT. Selain itu, Charance akan menampilkan 3 pilihan mode berkendara, yaitu sports, eco, dan normal. Untuk keselamatan, semua varian akan dilengkapi dengan 6 airbag, ESC, brake assist, V-Hitless Stability Management, VSM, heel assist control, HAC, downhill brake control, DBC, sensor parkir depan, serta pemantau tekanan ban. Perusahaan mengatakan bahwa Charance akan diluncurkan di India pada kuartal pertama tahun depan. Selain itu, Charance terbaru juga siap dipasarkan ke negara lain di berbagai belahan dunia. Nah demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami, semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!